Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudara rekan-rekan saya yang berada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke mudah-mudahan anda saat ini dalam keadaan sehat walafiat ya baik kali ini saya akan coba reaction satu buah video dari channelnya di Indonesia dimana ini memberitakan mengenai banyaknya berita-berita hoax ya mengenai eh bahasa Indonesia dimana di dalam ini video ini diceritakan bahwa bahasa Indonesia telah menjadi bahasa nomor dua di Vietnam dan menurut channel di Indonesia ini bahwa ini tidak benar dan ini merupakan berita hoax nah kami juga berpikiran sama seperti apa yang disampaikan dalam video berikut nanti bahwa tidaklah mungkin bahasa Indonesia akan menjadi bahasa nomor dua di Vietnam karena kita tahu sedikit sekali orang Indonesia yang tinggal di Vietnam kemudian juga kaitannya dengan bahasa Indonesia itu untuk apa Vietnam menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa nomor dua paling tidak mungkin mungkin yang akan dijadikan bahasa nomor dua adalah bahasa China Mandarin atau bahasa Inggris kalau itu mungkin masuk di akal tapi kalau bahasa Indonesia aku boleh dijadikan bahasa nomor dua ini sangat tidak masuk di akal dan berita-berita yang telah tayang di YouTube-youtube adalah merupakan berita-berita hoax jika Anda mengetik kata bahasa Indonesia bahasa resmi di Vietnam maka Anda akan menemukan cukup banyak artikel dan video yang membenarkan berita tersebut membuat kita menjadi bangga dengan bahasa persatuan kita ini namun jika kita berpikir agak kritis apakah masuk akal mereka memilih bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negara itu seberapa pentingkah penggunaan bahasa Indonesia di Vietnam dijelaskan dalam sebuah artikel yang terbit pada Senin tanggal 11 Oktober tahun 2021 bahwa salah satu negara yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi setelah bahasa nasionalnya adalah Vietnam hal ini dilakukan Vietnam untuk meningkatkan kajian bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia pemerintah kota Ho Chi Minh mengumumkan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua pada Desember tahun 2007 penggunaan bahasa Indonesia di Vietnam setara dengan bahasa Inggris, Perancis, dan Jepang berbekal penasaran dengan berita tersebut, seseorang menanyakan di salah satu platform digital mengenai kebenarannya tentu saja meminta klarifikasi dari orang Vietnam itu sendiri dan jawaban mereka adalah, bahasa Indonesia tidak digunakan sebagai bahasa kedua di Vietnam sebenarnya, banyak orang Vietnam bahkan tidak tahu di mana letak Indonesia namun, saya pernah mendengar seorang penjual Vietnam di Central Market, Saigon Chobentan yang pasti berbahasa Melayu dengan pelanggan Melayu saya sangat terkesan dan hanya bisa menebak bahwa dia pernah ke Malaysia sebagai pekerja tamu dan belajar bahasa saat dia di sana ini adalah klaim palsu tidak yakin mengapa outlet berita Indonesia membuat klaim seperti itu tidak banyak jika tidak ada hanya turis Indonesia di Vietnam dan Indonesia tidak memiliki pengaruh di Asia Tegara dalam hal ekonomi turis atau budaya apalagi di Vietnam jadi, tidak perlu menggunakan bahasa Indonesia jika ada bahasa kedua resmi itu harus bahasa Inggris, Perancis, atau Mandarin karena, Vietnam memiliki sejarah panjang dengan negara-negara ini dan pengaruhnya terhadap cara hidup Vietnam seperti budaya, seni, ekonomi, dan bahasa tetapi tidak ada bahasa tersebut yang merupakan bahasa kedua resmi di Vietnam juga, bahkan tidak banyak dibicarakan mungkin bahasa Inggris tetapi hanya populasi kecil tidak ada bahasa Asia Tenggara yang dikenal oleh orang Vietnam orang Vietnam atau khususnya Saigonese tidak menggunakan bahasa Indonesia bahkan sebagai bahasa kedua yang saya bayangkan itu adalah bahasa Inggris atau bahkan Cina saya belum pernah melihat sumber-sumber Vietnam menyebutkan hal ini atau mendengar ada yang berbicara dengan apa yang disebut bahasa Indonesia mayoritas penduduknya adalah etnis Vietnam yaitu Kin, sekitar 93,52 persen kelompok etnis minoritas terbesar di kota Ho Chi Minh adalah Tionghoa yaitu Hoa dengan 5,78 persen colon, di distrik 5 dan bagian dari distrik 6, 10 dan 11 adalah rumah bagi komunitas Tionghoa terbesar di Vietnam etnis minoritas lainnya, termasuk Khmer, 0,34 persen, Cham 0,1 persen Kin berbicara bahasa Vietnam dan kelompok Cina berbicara bahasa Vietnam dan Cina Michael Alexander telah memberitahu tentang sebuah artikel berbahasa Indonesia yang telah menyesatkan orang dan artikel berbahasa Inggrisnya adalah Klaim tersebut telah beredar setidaknya sejak tahun 2009 setelah kantor berita Indonesia Kompas.com menerbitkan laporan ini dan telah berulang kali diposting pada tahun-tahun berikutnya misalnya di sini, di sini, di sini, dan di sini Namun, klaim itu salah Menurut konstitusi Vietnam, versi bahasa Inggrisnya tersedia di situs web Vietnam News yang dikontrol negara setiap hari Satu-satunya, bahasa nasional di negara itu adalah bahasa Vietnam Bahasa nasional adalah Vietnam Setiap kelompok etnis berhak menggunakan bahasa lisan dan tulisannya sendiri untuk mempertahankan identitasnya sendiri dan untuk mempromosikan adat istiadat, praktik, tradisi dan budayanya yang baik kata pasal 5.3 Konstitusi Dalam dokumen tersebut, tidak disebutkan bahasa resmi kedua di Vietnam termasuk bahasa Indonesia Seorang reporter AFP Vietnam di Hanoi menegaskan sejauh ini belum ada bahasa resmi kedua di kota Ho Chi Minh atau Vietnam Outlet berita Indonesia Kompas.com menerbitkan laporan pemeriksaan fakta pada Oktober tahun 2021 yang menyimpulkan bahwa klaim bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam tidak benar Semoga dengan berita ini, kita menjadi lebih jeli dalam meyakini sebuah informasi agar tidak terlihat aneh bagi negara lain Terima kasih Terima kasih Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih